Intro Sahabat Kompas.com sebuah video yang memperlihatkan pemukulan seorang pengemudi laki-laki viral di media sosial. Pemukulan tersebut terjadi di Jalan Tol Gatoh Subroto, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Juni 2022. Belakangan diketahui bahwa korban merupakan putra dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Indah Kurnia, Justin Frederik. Pihak kepolisian menyebut pemukulan dipicu serempetan antara mobil pelaku dan korban. Pelaku yang tak terima langsung menghampiri mobil korban dan melakukan pemukulan. Usai peristiwa tersebut, Justin kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti. Dalam peristiwa pemukulan ini, polisi pun telah mengamankan dua orang berinisial AF dan FM. AF diketahui menjabat sebagai Ketua Pemuda Bravo V yang merupakan Organisasi Masyarakat Naungan Pejuang Bravo V. Ketua Umum Pejuang Bravo V Jenderal TNI Fahrul Razim membenarkan bahwa AF terlibat dalam kasus pemukulan itu. Meski demikian, Fahrul menyerahkan proses hukum AF sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mengungkapkan, AF sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait kasus pemukulan Justin. Usai memeriksa AF dan FM, polisi pun akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus pemukulan ini. Polda Metro Jaya menyatakan, pihak yang menjadi tersangka adalah pria berinisial FM. Kini, FM pun telah ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, politisi PDIP Indah Kurnia selaku orang tua dari Justin, mengungkapkan rasa sedihnya atas pemukulan terhadap putranya tersebut. Indah mengaku bahwa tak tega melihat rekaman video yang menunjukkan peristiwa pemukulan tersebut. Meski demikian, Indah juga berterima kasih pada pihak yang telah merekam kejadian tersebut. Pasalnya, ia menilai dengan video tersebut, para pelaku tak bisa kabur dari jeratan hukum. Saya berterima kasih, selain kepada Polda, juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin. Sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh dua orang tersebut, tanpa perlawanan, sampai dia sampai meminta ampun. Peristiwa pemukulan ini pun menuai tanggapan dari Sekretaris Jenderal DPP-PDIP, Hasto Cristianto. Hasto menyebut bahwa kekerasan ini tidak dapat dibenarkan atau diperbolehkan dalam hal apapun. Pasalnya, ia menilai kekerasan ini merupakan tindakan main hakim sendiri. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia. Terima kasih telah menonton!